Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat Allahu Akbar Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama buburu Hari ini kita akan selalu belajar Mata pelajaran pendidikan agama islam atau PAI Tapi sebelum belajar, seperti biasa Kita awali dulu dengan berdoa Yuk kita sama-sama sikap berdoa Istidak dan Kursuan Doaan Doa Dimulai Siapa tahu ini buku apa? Anak-anak semua sudah punya ya buku ini ya Ini adalah buku modul untuk belajar anak-anak di rumah Di dalam buku modul ini terdapat mata pelajaran PAI Bahasa Inggris, TIK, Bahasa Arab dan juga PNK Jaskes atau olahraga Nah hari ini kita akan belajar PAI dulu ya Yuk anak-anak siapkan semua bukunya Seperti ini buku modulnya diambil, disiapkan Lalu dibuka bersama-sama untuk PAI-nya halaman 2 Ada cerita disini Sudah membuka semuanya? Nah kalau sudah, perhatikan ya Bu Guru akan membacakan ceritanya Pembantu Rasulullah SAW rela masuk Islam tanpa paksaan Nabi Muhammad SAW memiliki pembantu Dia bukan seorang musliman Melainkan seorang anak laki-laki Yahudi Suatu ketika anak tersebut sakit sehingga tidak bisa masuk kerja Nabi SAW pun menjenguknya Dengan mengunjungi rumah anak Yahudi itu Di rumah tersebut ternyata ada ayah si anak yang juga penganut Yahudi Rasulullah kemudian meminta izin untuk mendekati anaknya Rasulullah mengajaknya masuk Islam Mendengar hal itu si anak bingung karena ada ayah di dekatnya Dia melirik ke ayahnya kemudian kepada Nabi SAW Sang ayah menyampaikan kepada anaknya Untuk mentaati apa yang dikatakan Rasulullah SAW Lalu sang ayah menyampaikan kepada anaknya Untuk menaati apa yang dikatakan Rasulullah SAW Anakku taati Abu Qasim Muhammad Mendapat izin dari ayahnya Anak itu bersahadat kemudian Nabi SAW keluar dari rumah Lalu mengucapkan Alhamdulillah Allah SWT telah menyelamatkan anak itu dari neraka dengan wasilahku Nah anak-anak sekarang coba guru mau bertanya Pertanyaan yang pertama adalah Pada awalnya apa agama pembantu Nabi Muhammad? Ya benar Agama dari pembantu Nabi Muhammad sebelumnya adalah Yahudi Pertanyaan yang kedua adalah Apakah pembantu itu mau masuk Islam? Apa jawabannya anak-anak? Ya benar sekali Anak itu mau masuk Islam tanpa paksaan Yang ketiga Yang ketiga Terakhir Menurutmu Bacaan apa yang perlu dipaca Ketika orang yang baru saja masuk Islam? Ada yang saya menjawab? Ya benar sekali Yang harus dibaca ketika seorang ingin masuk Islam adalah Mengucapkan kalimat syahadat Anak solih Siap? Ada yang tahu urutan dari rukun Islam? Ada berapa? Coba Ya Rukun Islam ada lima Ya Anak-anak mungkin sudah ada yang belajar dari TK ya Mungkin ada yang masih ingat Ataupun sudah lupa Kita sama-sama yuk Mengingatnya bersama-sama bu guru Kita akan mengingat kembali Urutan dari rukun Islam Kita akan mengingat Dengan cara Menggunakan Lagu Lagu balonku Ada yang sudah Hapal tau? Lagu balonku Nah kita akan ganti lirik Dari lagu balonku itu Menjadi Lagu rukun Islam Yuk kita sama-sama Bernyanyi bersama bu guru Rukun Islam Rukun Islam yang lima Syahadat solat puasa Yakan untuk si papa Haji bagi yang mampu Siapa belum solat Awas Siapa belum sakat Kan rugi di akhirat Allah pasti membalas Kan rugi di akhirat Allah pasti membalas Rukun Islam yang lima Syahadat solat puasa Zakat untuk si papa Haji bagi yang mampu Siapa belum solat Siapa belum sakat Kan rugi di akhirat Allah pasti membalas Kan rugi di akhirat Allah pasti membalas Nah itu tadi lagu Rukun Islam yang dinyanyikan dalam lirik balonku Gimana anak-anak sudah mulai hafal Ingat kembali rukun Islam Nah ada berapa tadi rukun Islam anak-anak? Ayo ada berapa? Yang pertama Benar sekali Ada syahadat Lalu yang kedua Salat Yang ketiga Ada puasa Yang keempat Ada zakat Dan yang kelima Ada haji Masya Allah Anak-anak Semua hebat ya Hapal semua Urutan dari rukun Islam Selanjutnya Kita akan belajar Rukun Islam yang pertama Tadi apa? Syahadat Benar sekali Ya anak-anak Syahadat adalah Rukun Islam yang pertama Syahadat artinya Persaksian Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Artinya seseorang telah masuk Islam Kalimat syahadat Ada dua Yaitu Syahadat Tauhid Dan juga Syahadat Rasul Dua kalimat syahadat itu Jika digabung Keduanya Sebut Syahadat Tain Nah Lafalz Atau ucapan Dua dari syahadat Tauhid Yang pertama ya Itu adalah Ashadu'ala Ilaha illallah Artinya Saya bersaksi Bahwa Tidak ada ilah Selain Allah Yang kedua Bunyi dari syahadat Rasul Adalah Wa ashadu'ana Muhammad Rasulullah Artinya Saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu'ala Wasallam Adalah Kutusan Allah Nah Yuk kita sama-sama Baca dua kalimat Syahadat tersebut Satu Dua Tiga Ashadu'ala Ilaha Illallah Wa ashadu'ana Muhammad Al-Rasulullah Luar biasa Tepuk tangan Untuk kita Nah Selanjutnya Kapan nih Kira-kira waktu Untuk mengucapkan Syahadat Yang pertama Itu adalah Ketika seseorang Akan masuk Islam Itu diwajibkan Untuk mengucapkan Syahadat Tain Yang kedua Adalah Ketika azan Dan juga ikhomah Ketika bagilah Ini jadi Anak-anak Soalnya Semuanya Ketika berlahir Orang Ayah kalian Itu melakukan Azan Memperdengarkan Azan Dan juga ikhomah Saat kalian bagi Kalimat azan Dan juga ikhomah Itu ada Kalimat syahadat Yang ketiga Adalah Ketika waktu sholat Nah Anak-anak Ketika sholat Ketika mengucapkan Kalimat syahadat Ada di mana Ada tau Di bacaan apa Kalimat syahadat Itu terdapat Di bacaan Bacaan Kata hiat Ya Kata hiat Akhir Yang keempat Ada Ketika Azan Dan juga ikhomah Jadi Akhadan Dan juga ikhomah Itu ada Kalimat syahadat Bagaimana Anak-anak Nah Tadi sudah belajar Rukun Islam Sudah belajar juga Rukun Islam yang pertama Yaitu Tentang Syahadat Lanjutnya Tegas dari anak-anak Nih Dibu kasih Tegas ya Anak-anak Yang pertama adalah Membaca Membacakan urutan Kukun Islam Boleh menggunakan Lagu balonku Seperti tadi dulu Ataupun juga langsung Urutannya saja Boleh Lalu yang kedua Melafalkan Atau Membacakan Dua kalimat Syahadat tadi ya Syahadat lain ya Tegas dikirimkan Kepada Wali kelas Masing-masing Dalam bentuk Voice Note Ataupun WA Voice Terima kasih Anak-anak Alhamdulillah Terima kasih Anak-anak Hari ini sudah semangat Dan juga tertib Belajar bersama Bu Guru hari ini Semoga Apa yang kita pelajari Hari ini Mendatangkan manfaat Bukum kita Dan bisa kita Lakukan di kehidupan Sehari-hari Terima kasih Jangan lupa ya Tetap Jaga kesehatan Semangat belajar Dan jangan lupa Sholat 5 waktu Di rumah Sekian dari Bu Guru Sampai ketemu lagi Di pembelajaran berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh